Jenazah Aibtu Batang Onang, anggota Polsek Kebayoran Lama yang menjadi korban tabrakan maut di Ponok Indah, Jakarta, masih disemayamkan di rumahnya di kawasan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Istri dan putri tertua korban masih belum dapat menerima kepergian Aibtu Batang Onang. Rumah almarhum Batang Onang di RT 03 RW 03 Kelurahan Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok masih dikunjungi kerabat, tetangga, serta teman-teman almarhum dari kalangan kepolisian. Istri almarhum Batang Onang, Idawati, yang tengah mengandung anak kelima mereka, masih terus menangisi peti jenazah suaminya. Salah satu atasan korban, Kompol Hasibuan mengatakan korban dikenal baik, rajin dan konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut pihak keluarga, jenazah Aibtu Batang Onang akan dimakamkan di kampung halamannya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jenazah diterbangkan ke Medan sekitar pukul 11 siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.